Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Titi Apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya Wow, di depan Miss Titi ini ada bermacam-macam Apa ini ya? Kalian pernah tahu mungkin bahan-bahan yang ada di depan Miss Titi ini? Good, ini adalah bahan-bahan bumbu masakan Oh iya anak-anak, bumbu masakan ini semuanya itu produk lokal Semuanya ditanam di Indonesia Kalian tahu nggak? Allah itu maha kaya, maha adil Jadi di Indonesia itu dari dulu selalu ada tanaman-tanaman yang menyehatkan untuk kita Jadi kita itu tidak perlu mencari tanaman dari luar, dari impor untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri Bahkan tanaman-tanaman ini sedari dulu itu dicari bangsa luar Kalau kalian besok kelas 5 mungkin kalian akan mempelajari bagaimana orang-orang Eropa itu datang ke Indonesia Ya ini hanya untuk mencari rempah-rempah Nah kali ini Miss Titi mau mengenalkan ke kalian tentang jenis rempah-rempahan yang sering kalian atau mungkin mama kalian gunakan di dapur Ya, pas saja ya Baik, ini beberapa jenis rempah-rempahan yang seringkali dipakai kita semuanya untuk bahan masakan Di antaranya ada, oh ini pasti kalian sangat familiar ya Ini bawang putih Ya, seringkali kita memasak apapun menggunakan bawang putih Ini ada bawang putih dan bawang merah Oke, bawang merah juga Kalaupun memasak bawang merahnya tidak dicampur dengan bumbu Biasanya digoreng kemudian untuk taburan Nah, ini ada dua bumbu yang terlihat sama tapi sebetulnya beda Yang ini buletannya agak besar-besar Dan kalau dicium agak baunya apa ya Menyegrak gitu Bikin kayak mau bersin Ini adalah lada Lada itu istilah lainnya merica Ya, ini merica Di sampingnya sama bulatnya Tapi ternyata ini bukan merica ya Ini adalah ketumbar Kalau dicium baunya berbeda Ya, ini ketumbar yang lebih kecil-kecil Buletannya kalau yang besar lada Nah, ini ada kayu manis Ini biasanya juga untuk bumbu Ya, bumbu masakan apapun Kalau misalkan mamah kalian bikin rendang Itu biasanya pakai ini ya Kayu manis Dan ini ada cengkeh Ya, ini ya Mesti dibawa sedikit cengkeh Nah, ini ada keluarga rimpang Keluarga rimpang itu apa ya Biasanya dia tumbuhnya Dia tumbuh bersama akar begitu ya Jadi ini keluarga rimpang apa saja Di antaranya ada serai Ya, ada serai Kemudian ada lengkuas Kalau orang Jawa kadang ada yang menyebutnya laos Ya, ini laos Seratnya lebih besar-besar Dan ada juga jahe Nah, jahe ini sekilas dengan lengkuas mirip Ya, tapi baunya berbeda Jika kalian Gini Nah, di apa namanya itu Kalian potong sedikit Terus dicium Pasti baunya berbeda Ini jahe Baunya sangat khas Nah, ada lagi yang mirip dengan Lengkuas dan jahe Kunyit Nah, ini kalau kunyit itu kelihatan Kalau kita potong Nah, di dalamnya waranya Kuning Kuning Atau kita sebut kunyit tadi ya Nah, ada juga yang biasanya dipakai untuk Bumbu Bahan bumbu itu ada Ini Daun salam Ini yang berupa daun-daunan Ada daun salam Yang sangat familiar dipakai daun salam dan Daun jeruk Biasanya juga orang-orang Kalau mau membuat rendang itu Pakai daun kunyit Ya, tapi disini miskiti tidak bawa-bawa daun kunyit Nah, ini yang terakhir Yang biasanya dipakai untuk bumbu Jeruk nipis Ya, jeruk nipis itu hampir sama seperti lemon Kalau ini lokal ya Kita sebut jeruk nipis Begitu Contoh beberapa Bahan-bahan Bumbu masakan Yang miskiti bawa kali ini Nah, ada tugas untuk kalian Oke Di materi kah kali ini Mengenal rempah-rempahan ya Kalian nanti dijadikan dua kali pertemuan Satu kali pertemuan Kalian akan menyebutkan Jenis rempah-rempah Atau bumbu masak yang ada di rumah Seperti tadi Contohnya seperti yang miskiti Sebutkan tadi ya Ada bawang putih, bawang merah, lengkuah, jahe kunyit, dan segala macam Kemudian untuk pertemuan yang kedua Dari beberapa rempah yang kalian miliki Akan kalian gunakan untuk dijadikan minuman segar Nah, tapi miskiti akan membuat challenge Jadi hanya lima jenis rempah Lima jenis rempah saja yang akan kita jadikan minuman sehat Di antaranya ada Serai Kayu manis Jeruk nipis Jahe, dan kunyit Ada lima jenis ya Satu, dua, tiga, empat, lima Oke Lima jenis ini insya Allah nanti akan miskiti bawakan Di tas lesson kit kalian Kemudian kalian di rumah Silahkan buat minuman segar Menggunakan lima bahan ini Ya, tentunya nanti lima bahan ini Harus kalian rebus dulu Nah, seandainya kalian menginginkan rasa manis Boleh dicampur gula batu, gula pasir, atau gula aren Oke Demikian informasi dari miskiti Semoga kalian bisa semangat Praktek di rumah Dan jangan bosan-bosan kalian belajar apapun Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Baik Anak-anak Jika kalian nanti Mendapati kesulitan Atau mungkin akan bertanya Apapun terkait dengan materi yang kali ini Boleh hubungi miskiti langsung Baik, terima kasih Kalian sudah melihat Menonton video miskiti Sampai jumpa di video miskiti berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Salam sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih